Sekretaris Kota Jambi Aritwan mewakili PJ Wali Kota Jambi resmi membuka pameran dan kontes bonsai nasional di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi pada Senin 20 Mei 2024. Sekretaris Kota Jambi Aritwan mewakili PJ Wali Kota Jambi resmi membuka pameran dan kontes bonsai nasional bertempat di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi pada Senin 20 Mei 2024. Pemotongan pita pintu masuk pameran oleh Sekda Aritwan menandai pembukaan acara ini Kegiatan ia pelopori oleh perkumpulan penggemar bonsai Indonesia Cabang Jambi ini ialah dalam rangka memeriahkan hut kota Jambi ke-78 dan tanah Pilipus Saku Betua ke-623 Pameran berlangsung dari tanggal 18 hingga 24 Mei 2024 dengan tema kolaborasi untuk kota Jambi yang harmoni bersama PPBI satu frekuensi Sekda Aritwan mengapresiasi paditia pameran dan kontes bonsai dasyodal karena telah berhasil menyelenggarakan kegiatan ini sebagai wadah silaturabi terutama untuk penggemar bonsai, memperkenalkan serta mensosialisasikan tanaman bonsai kepada masyarakat Sekda juga mendorong para pecinta bonsai di Jambi untuk terus berproduktivitas dan berkreativitas dalam menciptakan jenis-jenis baru dalam bonsai sebagai salah satu daya tarik wisata Jambi ini salah satunya meramaikan kegiatan, 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 kegiatan kegiatan desa harga yang ada di balai bonsai Jadi masyarakat kota bisa banyak dilihat, kegiatan, 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 kegiatan persosialisasi pada masyarakat Para penggemar bonsai terutama banyak sekali di kota Jambi Yang hadir juga pameran bonsai ini salah satunya seluruh orang-orang yang selalu koleksi bonsai ini di seluruh Indonesia Jadi pelaporan dari Bandung Tia ada nomor ratus lebih. Acara ini turut dihadiri oleh Ketua PBBI Cabang Kota Jambi, Rendra Yuspi Adinata, Ketua Pelaksana Pamnas, Martias, serta para peserta kontes bonsai. Dalam kontes ini menampilkan tiga kelas berbeda, yaitu kelas Prospek, Pratawa, dan Madia. Peserta kontes sendiri datang dari berbagai kota seperti Medan, Palembang, Linggau, Curug, Bengkulu, Lampung Selatan, seluruh perwakilan peserta dari Kabupaten Kota seprovinsi Jambi. Dengan jumlah pot bonsai mencapai 500 pot bonsai. Melalui Pamnas bonsai ini diharapkan dapat berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan berkolaborasi dengan Kota Jambi.